Bupati Pati Haryanto menghadiri kegiatan santunan anak yatim yang bertempat di Gedung Haji, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Rabu Petang. Kegiatan santunan kepada seribu anak yatim yang tersebar di Kabupaten Pati ini atas prakarsa dari salah satu perusahaan rokok asal kudus yang bekerjasama dengan NUKER Lajisnu Pati dan Lajismu Pati. Dalam kesempatan itu, Haryanto juga turut mendoakan agar santunan semacam ini bisa berlangsung secara terus-menerus setiap tahunnya. Pemberian santunan anak yatim diberikan tidak berlaku secara atau saja pahalannya sudah diberikan bukan apalagi diberikan yang berlaku secara terus-menerus. Kegiatan ini saya mewani seluruh pengasuh pondok Bupati Haryanto juga memberikan motivasinya kepada anak yatim piatu yang hadir dalam pembagian santunan itu. Ia berharap mereka agar selalu tabah dan kuat dalam menghadapi kehidupan. Bupati juga berpesan agar mereka mensyukuri pemberian ini. Terlebih mendekati Hari Raya Idul Fitri, tentunya banyak masyarakat yang akan peduli dan memberikan bantuan kepada mereka. Pihaknya berharap, apa yang dilakukan oleh pihak swasta ini mampu menjadi contoh bagi perusahaan lain. Tim Liputan, Cahaya TV